Aksi unjur rasa di Banyuangi menjadi headline news kita di hari ini. Ratusan sopir dam truk menggelar aksi unjur rasa di depan kantor bupati. Aksi yang membuat tumpu jalur lalu lintas di jalan protokol jantung kota Banyuangi itu mengesung sejumlah tuntutan di antaranya tim terpadu kawatan Banyuangi untuk berjaga beradil kepada tambang galence yang berizin dan tidak berizin atau ilegal. Ratusan dam truk yang terparkir di sepanjang jalan protokol depan BMK Banyuangi menutup total akses lalu lintas jalur situ Bonde Jember. Ratusan sopir dam truk melakukan orasi bergantian di depan kantor bupati Banyuangi dalam menyampaikan tuntutan. Tuntutan yang disampaikan para pendimu itu di antaranya menutup agar tim du Banyuangi berlaku adil terhadap penambang galence yang legal dan yang tidak berizin atau ilegal. Pemandasian hari ini bisa didengar dan bisa dikabulkan. Selain berorasi, para pengunjung rasa juga menggelar beberapa poster yang berisi tuntutan yang dipasang pada truk masing-masing. Para pendimu juga mengancam akan bertahan dan menginap jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Dari Banyuangi, Jawa Timur, tim Liputan Nasional TV melaporkan.